Pemirsa anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengunjungi warga Desa Wadas, Purworojo, Jawa Tengah pasca kericuhan akibat sengketa lahan penambangan batuan desit untuk proyek bendungan bener. Pemerintah diminta tidak lagi melakukan pendekatan keamanan agar kericuhan tidak lagi terjadi. Didampingi aparat TNI Polri, anggota Komnas HAM melakukan kunjungan kesempatan warga di Desa Wadas yang terdampak rencana proyek pertambangan batuan desit yang berlokasi di Kecamatan Bener, Purworojo, Jawa Tengah. Anggota Komnas HAM menemui sejumlah warga yang menolak proyek pertambangan batuan desit yang akan digunakan untuk pembangunan bendungan bener. Setelah berdialog dengan warga, Komnas HAM memberikan sejumlah usulan kepada pemerintah provinsi dan pihak kepolisian. Di antaranya meminta pemerintah untuk sementara menghentikan aktivitas pengukuran lahan. Yang pertama, kami mau menggali keterangan dan mengumpulkan fakta peristiwa terkait apa yang terjadi pada tanggal 8 Februari kemarin. Saya kira itu yang harus kami jelaskan berdasarkan kewenangan yang ada di Komnas HAM. Jadi kami memantau setelah peristiwa yang terjadi juga, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kira juga Komnas HAM ingin mengumpulkan kira-kira kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh warga. Komnas HAM meminta pemerintah untuk memperbaiki strategi pendekatan kepada warga dan tidak lagi menggunakan pendekatan keamanan. Rencananya Komnas HAM akan segera mengeluarkan sejumlah rekomendasi agar gesekan dan kericuhan terkait pengukuran lahan proyek Bendungan Bener tidak kembali terjadi. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Hartoyo melaporkan.